Memasuki minggu ketiga peberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 di DKI Jakarta, aktivitas masyarakat berangsur normal. Warga yang berolahraga pada minggu pagi di sekitaran Dundaran Hotel Indonesia terlihat ramai seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Warga mengaku berani beraktivitas di ruang publik yang ramai karena sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan. Saya lihat dari tadi protokol kesehatannya juga cukup oke ya. Orang pada pakai masker, terus juga jaga jarak, mungkin paling berperumunnya sesama aja. Jadi kalau nggak kayak kemarin tuh terlalu padat banget, sekarang sih udah nggak sih, udah nggak terlalu padat. Tapi cukup oke sih dengan protokol kesehatan, semua pakai masker saya lihat. Oh saya nggak setuju, saya nggak setuju, tetap masker harus. Masker sama air sanitizing, jadi nyuci. Tapi kalau dalam keadaan begini, saya lebih condong karena ini langsung kena udara, jadi ya otomatis mudah-mudahan lah, ini mati semua lah. Meski hari bebas kendaraan bermotor atau car free day belum diberlakukan kembali, para pedagang kaki lima mulai berjualan dengan pengawasan Satpol PP. Mereka membuka lapak secara teratur dan terbatas di jalan kebon kacang raya mulai pukul 6 hingga 10 pagi. Namun demikian, para pedagang mengaku omset mereka belum bertambah secara signifikan. Memang ada perbedaan ya, dulu ya bagus, sekarang melemah. Nggak menentu Pak, kadang-kadang bagus, kadang-kadang gitu aja. Ini pendapat pribadi saya Pak ya, saya sebagai orang yang tinggal di DKI, ya saya sih berharap udah lah nggak usah ada PPKM lagi, karena bener, masyarakat itu susah bener. Para pejabat enak, ada penghasilan segala macam kami yang dibawa-bawa ini loh Pak, setengah mati, bener. Berdasarkan TomTom Traffic Index, indeks kepadata lalu lintas di DKI Jakarta bertambah dari 8 persen pada Juli menjadi 40 persen di bulan November. Namun demikian, Satgas COVID-19 mengatakan, pergerakan masyarakat ini diiringi penurunan tingkat kegisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Terutama kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak. Kalau sebelumnya kepatuhan memakai masker itu di angka hampir 8,3 secara poin, sekarang poinnya di angka 8,1. Jadi kita menurun 0,2 poin dalam satu minggu terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah berencana menaikkan level PPKM di seluruh Indonesia menjadi level 3 mulai 24 Desember hingga 2 Januari. Satrio Adi, Muhammad Iqbal, Jakarta